Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel Nasib dan Hoki pada kesempatan yang baik ini, akan membahas mengenai woton yang ketiban wahyu andaru, yaitu woton paling istimewa pemilik wahyu pangkat dan kekayaan. Dalam mitologi Nusantara, alam mikrokosmos manusia sangat dipengaruhi oleh makrokosmosnya, artinya manusia adalah bagian dari komponen alam semesta di mana ia hidup. Itulah sebabnya, masyarakat kita atau Jawa secara khusus, sangat mempercayai terhadap tanda-tanda alam, di mana akan menjadi patokan dari suatu kejadian dan peristiwa yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan laku keprihatinan, usaha, dan gerakan lahir batin seseorang yang disebut sebagai putaran jagad cilik atau mikrokosmos, akan memberikan dampak yang berpengaruh langsung pada kehidupan alam semesta dan manusia di luar dirinya atau makrokosmos. Salah satu fenomena yang terjadi di dalam makrokosmos adalah jatuhnya suatu wahyu, yang sering dikenal oleh masyarakat awam di Jawa dengan istilah pulung. Dalam magis religi masyarakat Jawa, wahyu atau pulung yang melayang di angkasa adalah tanda gaib dari makrokosmos akan sebuah kejadian yang bakal terjadi. Dalam falsafah Jawa, wahyu adalah wujud kelimpahan rahmat dan pencerahan Tuhan kepada seseorang, sehingga orang yang mendapat wahyu atau disebut dengan kewahyon, dapat dipastikan hidupnya bakal sukses lahir batin. Wahyu atau pulung ini mempunyai beberapa jenis, satu di antaranya adalah yang bernama wahyu andaru, Wahyu andaru berwujud sinar yang berwarna kuning kemilau yang pinggirnya kemerah-merahan, terjadi sebagai akibat percampuran sinar manik-manik emas, tembaga, dan timah. Seseorang yang ketiban wahyu andaru, dipercaya akan menjadi kaya dengan kelimpahan harta benda yang dapat menyenangkan banyak orang. Pamor pangkat dan kederajatannya juga meningkat tajam, banyak orang yang akan menyanjung dan hormat padanya. Dominasi pengaruh wahyu andaru, akan besar pada faktor kebendaan dan keduniawian. Kembali kepada kitab Primbon Jawa, diramalkan ada sejumlah woton Jawa yang memiliki nasib dan keberuntungan dari wahyu andaru ini. Woton paling istimewa ini tidaklah sembarangan atau asal dalam mengambil dan memasukkannya ke dalam kategori woton yang ketiban wahyu andaru. Kumpulan woton Jawa ini, didapatkan melalui suatu perhitungan Jawa kuno, tentu saja dengan ilmu titen juga, yaitu metode perhitungan Sri, Lunggu, Dunyeo, Lara, dan Pati. Kategori woton yang ketiban wahyu andaru, ada pada woton Tibo Sri, Tibo Lunggu, dan Tibo Dunyeo, ketiga kategori ini membawa ramalan nasib yang baik bagi kehidupan mereka. Sebelum membahas kategori yang pertama, yaitu woton Tibo Sri, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan suara loncengnya, agar Anda tetap dapat mengikuti video nasib dan hoki berikutnya. Terima kasih. Woton Jawa ketiban wahyu andaru kategori pertama, yaitu mereka yang memiliki woton Tibo Sri. Woton Jawa Tibo Sri, bermakna akan murah dalam rezeki, lancar dalam sandang pangannya, aman tentram kehidupannya, sejahtera, dan hidupnya selalu beruntung serta dipenuhi keberhasilan. Sri sering juga dikaitkan dengan Dewi Padi dalam budaya Jawa, yaitu Dewi Sri, jadi dapat pula menggambarkan akan banyaknya pangan yang akan mereka dapatkan. Woton Tibo Sri ini, didapatkan dengan membagi jumlah neptu woton dengan bilangan angka 5, di mana akan menyisakan bilangan angka 1. Woton paling istimewa Tibo Sri meliputi woton dengan neptu 11 dan 16, yaitu Seninpon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, Jumat Legi, Rabu Pahing, Kamis Kliwon, dan Sabtu Pon. Woton Jawa ketiban wahyu andaru kategori kedua, adalah mereka yang masuk dalam woton Tibo Lungguh. Woton Jawa Tibo Lungguh, mempunyai makna akan mendapatkan jabatan, pangkat, derajat, atau kedudukan yang tinggi dalam lingkungan masyarakat dan dimanapun dia berada. Dengan memiliki jabatan, pangkat, derajat, atau kedudukan yang tinggi dalam lingkungan masyarakat, maka bisa dikategorikan bahwa woton Tibo Lungguh ini merupakan kategori woton paling beruntung, bahkan bisa berjaya sampai kapanpun. Woton paling beruntung Tibo Lungguh, didapatkan melalui perhitungan Jawa dengan membagi jumlah neptu woton tertentu dengan bilangan angka 5, di mana akan menyisakan angka 2. Sehingga woton Tibo Lungguh ini meliputi woton dengan jumlah neptu 12 dan 17, yaitu, Minggu Pon, Senin Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, Kamis Wage, Kamis Pahing, dan Sabtu Kliwon. Woton paling istimewa ketiban Wahyu Andaru yang terakhir adalah kategori woton Tibo Dunyeo. Woton Tibo Dunyeo bermakna hidupnya akan selalu dinaungi dengan kelimpahan keduniawian, sehingga dalam melakukan apapun akan banyak berhasilnya, kerezekianya dalam materi juga tergolong besar, diantaranya bisa memiliki banyak keturunan. Woton Tibo Dunyeo, diperoleh dengan membagi neptu woton tertentu dengan bilangan angka 5, di mana akan menyisakan bilangan angka 3. Sehingga woton Tibo Dunyeo, adalah mereka yang memiliki woton dengan jumlah neptu 13 dan 18, yaitu Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon, Sabtu Wage, dan Sabtu Pahing. Datangnya Wahyu Andaru ini, selain memang sudah menjadi takdir seseorang, dipercaya juga bisa didapatkan melalui laku spiritual tertentu. Laku batin yang dibarengi laku keprihatinan, akan dapat mengundang energi alam untuk bersinergi dan bermurah hati pada orang yang bertekun di dalam usahanya. Umumnya laku batin tersebut adalah semedi, berpuasa dan berpantang, mengurangi tidur, pergi ke suatu tempat yang dianggap sakral ataupun laku lainnya. Sehingga meskipun woton Anda tidak disebutkan, namun jika memang berniat untuk mendapatkan atau ketiban Wahyu Andaru ini, maka laku batin dan spiritual tersebut adalah jalannya. Demikianlah video nasib dan hoki mengenai woton Jawa ketiban Wahyu Andaru, yang diramalkan adalah pemilik Wahyu pangkat dan kekayaan. Semoga video ini akan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu berlimpah kekayaan dan berkedudukan. Amin. Terima kasih telah menonton!